Beralih ke kasus lain, pemirsa pengasuh Pondok Pesantren Amman Natul Umah, Kiai Asep Saifuddin Halim, diperiksa sebagai saksi kasus jual-beli jabatan Kementerian Agama di gedung KPK Jakarta. KPK mengkonfirmasi keterangan tersangka Roma Hurmuzi terkait rekomendasi pejabat Kementerian Agama. Kiai Asep Saifuddin Halim menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Roma Hurmuzi di gedung KPK Jakarta. KPK mengkonfirmasi pernyataan Romi yang menyebut mendapat rekomendasi dari Kiai Asep dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa terkait seleksi jabatan Kementerian Agama. Kiai Asep membantah pernyataan Romi tersebut. Menurutnya, ia mengenal Haris Saifuddin sebagai mantan santri di Pond Pes Asuhannya. Namun, ia tak pernah merekomendasikan Haris kepada Romi untuk menjabat sebagai kakan Wilke Menak Jawa Timur. Saya cuma sebagai tamu, ya memang ada pertanyaan apa saya ikut mengetahui semuanya. Tidak, saya tidak tahu. Tidak kenal dengan para tersangka, kecuali dengan Haris. Itu pernah kira-kira 25 tahun yang lalu, jandi murid saya selama kurang lebih 3 tahunan kurang lebih. Ya, jelas kalau saya merekomendasi itu salah betul.